Intro Gubernur Kalimantan Tengah, Haji Sugianto Sabran, menghadiri sekaligus memberikan sambutan dan arahan pada kegiatan rapat koordinasi RAKOR Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD se-provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021. RAKOR digelar di Aula Kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Prop. Kalteng, Senin 8 Maret 2021. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kalteng, Haji Sugianto Sabran, memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada daerah-daerah yang telah berinsiatif untuk melakukan pembentukan TPAKD. Sampai saat ini, telah terbentuk 5 TPAKD dari seluruh wilayah Prop. Kalteng, yaitu TPAKD Tingkat Provinsi, TPAKD Kabupaten Katingan, TPAKD Kabupaten Kota Waringin Timur, TPAKD Kabupaten Kota Waringin Barat, dan TPAKD Kota Palangkaraya. Haji Sugianto Sabran menyampaikan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada RAKORNAS TPAKD akhir tahun 2020 lalu, setiap kepala daerah diminta untuk meningkatkan literasi keuangan melalui cara yang inovatif. mendorong peran kompok-lompok usaha, penguatan infrastruktur keuangan daerah yang agresif, dan peningkatan tingkat inklusi keuangan melalui produk dari lembaga keuangan yang dapat diakses masyarakat luas. Sementara itu, Kepala OJK Propkalteng, Otto Pitriandi, menyampaikan pembuatan program atau rencana kerja yang dilakukan oleh seluruh tim TPAKD sangatlah krusial dan penting, karena hal tersebut yang nantinya akan menjadi acuan oleh seluruh pengurus dan anggota TPAKD sesuai dengan program tematik TPAKD tahun 2021-2025. Hari ini rapor wilayah tim perjepatan ases keuangan daerah bisa provinsi Kalimantan Tengah. Karena di provinsi Kalimantan Tengah kan saat ini sudah terbentuk TPAKD tingkat provinsi, kemudian di tingkat jauh paten ada kota Waringin Barat, kota Waringin Umur, katingan, dan yang terakhir kemarin dibutukan adalah di tingkat kota Palakaraya. Jadi di sini kita bisa merumuskan berbagai rekomendasi untuk pemerintah daerah bagaimana meng-encourage industri jasa keuangan untuk bisa berperan serta atau bisa berperan lebih aktif dalam mendukung program-program yang ada di pemerintah daerah yang masih-masih. Nampak hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prop. Kalteng, Rihando, Kepala OJK Prop. Kalteng, Oto Pitriandi, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Seda Prop. Kalteng, Haji Nurul Edy, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Prop. Kalteng, Nur Yakin, dan PLT Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalteng, Haji Ahmad Syaipudi. Tommy dan Dede, MMCTV, melaporkan. Tabek. Kalteng, kalteng, kulit. Terima kasih. Kalteng, kulit.